Ya kita masih membahas mengenai efek psikis terhadap seseorang yang kemudian mengkonsumsi mirasoplosan. Kalau efek fisiknya kemudian ada ya, kalau efek psikisnya seperti apa dokter? Misalnya mengganggu fungsi otak lah atau ada efek lain? Ya, kan kalau efek etanol dalam susunan sarap itu kan dia bisa menurunkan kesadaran. Ini dalam kondisi akut ya, pada saat dia mengkonsumsi, terjadi penurunan kesadaran, gangguan fungsi sarap yang lain, maka jangan heran kalau melihat orang yang mengkonsumsi alkohol agak banyak, maka tiba-tiba matanya juling gitu, tanpa disadari. Nah sehingga konsentrasinya berkurang, sehingga disarankan tidak boleh bawa kendaraan, itu pada saat dia mengkonsumsi. Untuk jangka panjang itu tadi, dengan sifat adiksinya itu menyebabkan kalau di istilah kedokteran withdrawal syndrome. Jadi ketika dia dalam satu saat dia tidak mengkonsumsi alkohol atau jad adiksi, maka dia reaksi tubuh, memaksa sel-sel tubuhnya untuk meminta kembali jad-jad tersebut. Oke, ya kita ke pertanyaan selanjutnya terkait dengan apa yang sebaiknya dilakukan untuk bisa mengembalikan fungsi organ yang memang secara fungsi sudah menurun. Karena konsumsi dari mirah sendiri, apa yang bisa dilakukan dokter? Ya, karena ini kan jad-jad toksik yang sudah masuk dalam tubuh ya, mau gak mau gimana caranya jad-jad toksik ini harus dikeluarkan. Yang pertama, stop konsumsinya, mau gak mau harus di-stop. Yang kedua adalah konsumsi makanan-makanan antioksidan tinggi, supaya tubuh membantu sel-sel tubuh untuk mengeluarkan jad-jad toksik itu dari tubuh. Ya, misalnya apa? Buah-buahan, sayur-sayuran yang mengandung vitamin itu jad-jad antioksidan yang bagus untuk tubuh. Yang berikutnya adalah olahraga. Dengan olahraga, maka sel-sel tubuh akan ibarat pabrik, dia akan produksi menjadi lebih gila untuk mengeluarkan jad-jad toksik tersebut. Kemudian yang terakhir adalah secara emosi harus diatur, jangan terlalu stres, dan lain-lain. Oke, ya, penanganannya tadi Anda menyebutkan bahwa ada tanda-tanda vital yang akan ditangani oleh dokter penyelamatannya terlebih dahulu, yang paling penting. Untuk bisa mengeluarkan jad-jad toksiknya, ada jad-jad yang kemudian juga, ataupun obat yang bisa dimasukkan supaya memang jad-jad yang terkandung di tubuh ini akan segera keluar untuk toksiknya. Ya, biasanya dalam kondisi darurat pertama, diberikan dulu penanganan life-saving. Dijaga dulu pernafasan, kemudian sirkulasi darahnya dijaga supaya sedalam kondisi yang normal. Kalau dia terlalu tinggi, karena biasanya konsumsi alkohol akan menyebutkan hipertensi. Hipertensi mendadak, kalau dia terlalu tinggi berbahaya tuh, bisa menyebutkan stroke, dan lain-lain. Jadi diusahakan tekanan darahnya dikembalikan ke normal, pernafasannya diatur, nah kemudian jumlah alkohol yang terlalu banyak di dalam darah harus dikeluarkan. Caranya adalah, biasanya dokter akan memberikan cara-cara infus untuk menjaga sirkulasinya, yang kemudian diberikan jad-jad diuretik, sehingga ditarik itu cairan dan jad-jad toksik melalui air seni biasanya yang dikeluarkan. Oke, baik ya. Dokter, terima kasih informasinya. Sebagai ini memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada Pak Syaka terkait dampak dari mirasoplosan ya. Terima kasih, sampai jumpa. Ya, baik. Baik, menurut saya, jurnal siang selengkapnya akan hadir. Saya jadat. Baik, menurut saya. Baik, menurut saya. Baik, menurut saya. Baik, menurut saya. Terima kasih.